Hai assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel Bibo Sablon channel yang akan membahas seputar dunia Sablon mulai dari desain pengenalan-pengenalan dasar produksi juga pemasarannya dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Sablon untuk itu kami mohon dukungan dari teman-teman semua untuk mengembangkan channel kami ini dengan klik tombol subscribe dan share ke teman-teman jika teman-teman tidak merasa keberatan oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips atau cara pisah warna dengan aplikasi Corel Tro untuk kebutuhan film Sablon video ini saya buat untuk teman-teman yang masih kebingungan mencari cara bagaimana proses pisah warna ya Oke kita buka terlebih dahulu aplikasi Corel Dronenya kita pilih new dokumen saya pilih di kertas A3 untuk ukurannya saya pilih cm saya pilih resolusinya 300dpi klik OK lalu kita masukkan desain yang akan kita bisa warna nanti ini saya ambilkan dari contoh desain yang sudah pernah saya buatnya dan saya sudah minta izin sebelum saya upload video ini kepada pemiliknya nah karena fitit apa desain ini masih berupa PNG kita press terlebih dahulu agar desain ini menjadi Vector disini ada pilihan banyak ya ada logo detail logo dan lain-lain saya pilih clipart terus saya centang ini yang untuk menghabis backgroundnya lalu ini yang terpenting ya teman-teman harus di centang group object by color ini untuk menyeleksi warna yang nanti kita pisah Oke setelah itu klik ungroup jangan yang ungroup all ya kalau ungroup all nanti teman-teman desainnya akan terpisah menjadi kecil-kecil ya pilih yang group yang ungroup saja Oke selanjutnya kita buat terlebih dahulu register ya bagi teman-teman yang belum tahu apa fungsinya register ini register itu gunanya untuk acuan kita ketika menghabiskan di screen nanti ya Nah untuk teman-teman yang belum bisa buat register bisa mencontoh di video saya ini saya cuma buat lingkaran dan garis horizontal vertikal ya setelah itu letakkan resistor center dengan desainnya atau gambar caranya klik register tekan shift dan klik desain lalu tekan C nanti otomatis register akan center dengan desain atau di posisi tengah-tengah nah kenapa saya menyarankan register ini diletakkan di tengah-tengah desain ini gunanya ketika nanti kita mengepaskan mengepaskan posisi desain ini agar center dengan garis tengah kaos ya oke proses selanjutnya kita buat pack sebanyak warna yang ada di desain yang kita buat ya karena disini saya mencontohkannya itu lima warna di desain saya jadi saya buat lima pack ya terus setelah itu kita copy paste di setiap pack tersebut disini saya mencontohkan lima pack ya oke kita masuk proses pisah warna sekarang kita klik warna yang akan kita seleksi terlebih dahulu saya contohkan disini warna abu terlebih dahulu lalu saya ubah menjadi warna hitam saya pilih hitamnya hitam yang pekat lalu kita kasih outline gunanya untuk menghindari ada spasi antara warna satu dengan lainnya ketika disabro nanti lalu klik kanan kita log objek lalu kita seleksi area desain terus kita klik delete nah otomatis desain yang tadi kita kita log objek akan tertinggal tidak ikut berhapus ya lalu lakukan proses yang sama untuk warna-warna selanjutnya terus sedikit pengetahuan saja ya kenapa saya menyarankan mengasih warna hitamnya itu yang hitam pekat ya jadi warna hitam itu sangat mempengaruhi nanti ketika kita mengabruknya kalau kita hitamnya itu hitam apa agak keabuan nanti hasil abrukannya juga kurang maksimal itu juga eh hasil dari printer-printern juga mempengaruhi ya kualitas dari printernya jadi alasan kenapa saya menyarankan hitamnya itu di hitam pekat agar memudahkan ketika kita nanti nama mengabruk ya oke setelah semua proses sudah selesai tinggal kita simpan file-nya dan file sudah siap untuk kita cetak atau kita print ya mungkin video kali ini saya cukupkan saya harapkan teman-teman bisa mengambil manfaat dari video yang kami buat mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian terima kasih sudah menonton sekian dari kami wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati